harus berusaha kreatif gitu ya kita lihat dulu ya satu film ini selamat menikmati terima kasih di film itu kita lihat bahwa kita sebagai manusia gitu ya itu perlu untuk menyampaikan sebuah pesan baik itu pesan secara langsung ataupun ke mungkin dulu kita bisa ngobrol aja dengan kelompok manusia yang masih dekat-dekat tapi semenjak manusia menyebar kemana-mana kita butuh menyampaikan pesan dengan menggunakan alat apa maksudnya media dulu mungkin burung terus api terus apa teknologi datang kita menggunakan telegram telex telepon fax dan lain-lain terus ke sini lagi dunia internet sudah masuk kita bisa pakai apapun dan sampai sekarang kita bisa menghubungi siapapun kapanpun dimanapun dengan menggunakan handphone gitu menyampaikan pesan itu gitu baik itu lewat pesan-pesan singkat ataupun lewat apapun gitu nah disini film adalah sebuah media sebuah sarana untuk kita menyampaikan sebuah pesan gitu ya jadi kalau saya selalu bilang sebuah film yang baik adalah sebuah film yang yang ada pesan di dalamnya gitu jadi lo bikin film gambar bagus pemain cantik blablabla tapi gak ada pesan di dalamnya itu sama aja bohong gue bilang lo ngabisin hidup para penonton sekian panjang film lo secara percuma misalnya lo bikin film berapa menit 15 menit 20 menit 90 menit tapi kalau gak ada pesannya di dalamnya itu percuma aja lo ngabisin hidup orang secara percuma gitu karena mungkin kalau foto orang bisa melihat kapan aja bisa berhenti kapan aja tapi kalau film orang harus melihat dari awal sampai akhir baru bisa menangkap pesannya gitu loh nah itu bagaimana caranya kita bisa menyampaikan sebuah pesan di dalam sebuah film itu yang harus harus kita ituin terus ini juga wah ini ini mestinya pakai audio nih lama terlalu kita kita giniin aja kita tandem nah di DCI itu kita diajarin untuk menggunakan apapun yang ada di depan kita gitu jadi kadang-kadang kadang-kadang teman-teman di DCI itu gak semua bisa beli kamera kayak gitu gak semua bisa beli kamera yang mahal-mahal jadi kita selalu meng-encourage untuk atau bilang bahwa ya kita harus bisa menggunakan apa alat segala macam alat yang ada di depan kita kita What if we could use chalk to make this sidewalk more interesting? What if there are others out here watching the trees turn into polka dots? We fill wastebaskets with weak ideas. Our cash goes into canvas and acrylic colors, and we wonder, how much bologna can we eat before it's bad for us? Can we bottle the smell of fear and sell it? We paint a mural of the ocean, and in the wall we find the shell around a tiny pearl. We share it between us. It warms our hands. Let's use it to guide us in twos and threes. Let's make something there in the dark, so we're not afraid of the dark ever again. We are the photo negative, and we are what develops. There are 40 of us making this work after hours because we figured out a way to do it better. Don't say that it's impossible and that there's no budget for glitter. Give us a wheel to reinvent. Let's make a lighter, cleaner water jug for disaster relief. Let's turn sustainable design into design that sustains us all. We are millions of us, armed with drop cloths and wood glue and a vision. We will silkscreen a banner that flies colors you've never heard of. Let's raise high the beams and set the roof on fire. Let's send a ripple from here to New Delhi. We can start a rally with a website, a revolution, with a JPEG, and we are more than the sum of our parts. We get presidents elected. We are an army. We are alone in our roles. There is a story in all of us. And we are going to make it. We are the creative class. Okay. Di film ini adalah kita lihat bahwa kreativitas itu amat sangat tidak terbatas. Ya kan? Mungkin teman-teman bisa bilang, kalau misalnya Om Gun, Om Adrian, saya mau bikin film, mau shooting, tinggal bilang sama ADM, nanti dipinjemin Venice. Atau kamera-kamera yang ada di depan. Dipinjemin segala macam kamera, segala macam. Hah? Hah? Apa? Ngantri? Oh iya, gak jadi. Atau ADM gak? Kita pinjemin sama yang lain aja. Lensa juga sama. Lampu juga sama. Audio juga mungkin sama. Kita bisa pinjemin. Kita coba gratisan sih ya. Jadi pinjemin. Atau ya kalian bilang itu mah gampang buat Om Beni Adrian. Nama Om Gun. Tapi buat kita, gue gak punya kamera, gue gak punya lensa, gue gak punya alat audio. Bullshit kalau gue bilang. Siapa yang disini masih punya handphone yang gak ada kameranya? Ada yang pegang? Semua punya kamera. Ya kan? Kita bisa gunakan handphone itu sebagai alat bertutur kita. Keterbatasan akan mengelahirkan kreativitas yang lebih hebat daripada yang punya alat. Oke fine, alat bisa bikin hasilnya akan lebih bagus. Tapi untuk kreativitas, alat itu adalah sebagai tools aja. Alat bantu aja. Lo bilang gak punya lampu. Semua orang kita dikasih lampu oleh Tuhan. Kita punya matahari. Banyak film-film saya yang gak pake lampu, cuman menggunakan matahari. Kalau misalnya kita bisa menggunakan matahari pada waktu yang tepat dan cara yang tepat, itu bagus banget kok hasilnya. Audio, itu juga sama. Saya pernah syuting cuman pake handphone aja, di record gitu. Suaranya bagus-bagus aja. Handphone udah digital juga semua sekarang. Jadi bisa aja. Jadi gak ada alasan untuk gue gak bisa apa-apa. Gue gak punya alat. Jadi kreativitas keluarkan semua. Warna biru aja. Satu warna aja kita bilang biru. Biru, beda-beda birunya. Biru, biru, ini biru juga. Biru kan? Biru. Korsi biru segala macem. Tapi jutaan warna dari warna biru ini. Dan kita juga punya warna ada tiga, itu bisa dijadikan sekian juta, sekian puluh juta warna. Segala macem kita bisa gunakan. Jadi gunakan apa yang ada di depan kita untuk membuka kreativitas ini. Ini contoh satu lagi untuk kreativitas. Cuman dari satu kalimat, tapi kita bisa bikin banyak hal. Ini ada audionya sebenarnya sih. Altyazı M.K. Dari satu kalimat, kita cuman menggunakan typo aja, itu udah sebanyak itu. Apalagi kita yang punya kamera, punya lensa, punya angle, punya komposisi, punya lighting, punya editing, punya special effect. Itu kita bisa bercerita, bisa menggunakan itu dengan amat sangat luas. Jadi makanya gunakan apa yang ada di depan kita untuk berkarya dan be kreatif. Terus mungkin juga, kayak saya tadi bilang, bahwa film adalah sebuah tools, sebuah sarana untuk menyampaikan pesan. Jadi kita coba berbicara dengan gambar, audiovisual. Mungkin cara yang paling gampang menyampaikan pesan adalah dengan suara, tapi sebagai orang kreatif kita mencoba menyampaikan pesan dengan cara yang lain. Karena salah satu kunci dari sebuah film yang bagus adalah, seorang penonton film itu paling males untuk digurui. Orang menonton apapun itu ya, maksudnya Youtube atau apa, hiburan, sebuah nonton film, itu mereka pengen relaxing, pengen mencari sesuatu yang enak buat ditonton, enak buat dicernang, enak buat disirahat lah. Melepaskan diri dari hal-hal keseharian gitu. Tapi begitu mereka melihat filmnya digurui, menggurui kita, itu males banget orang nontonnya gitu, langsung lepas gitu. Maka kalau misalnya sebuah pesan, kayak gini, gue selalu ngambil contoh, misalnya, dan sebuah pesan itu bisa dibungkus oleh apapun, cerita apapun. Cerita apapun. Gue selalu mau ngambil contoh, filmnya, siapa tetangga gue tuh? James Cameron tuh? Avatar, Avatar. Gak percaya. Main ke rumah om. Kopi bareng gitu. Dia bikin film Avatar, udah pada nonton kan? Apa pesan yang pengen disampaikan sama om James di situ? Ada yang bisa menangkap sesuatu? Itu kan film perang banget ya, dari awal sampai akhir jedar-jedur, pesawatnya gede-gede se-a-se-wah. Segede-gede gaban, gabannya sekecil. Tapi ada pesan di dalamnya. Apa coba? Kalau saya menangkapnya itu tentang environment. Ketangkap gak kira-kira sama? Environment. Jadi lu berantem perang segede-gede itu, cuman mereka mempertahankan sebuah pohon. Pohon kehidupan. Pohon itu habis, selesai. Kehidupan. Satu-satu bangsa gitu. Dan pesan environment itu juga saya dapatkan di film Moana. Ada yang udah nonton Moana? Itu juga environment kan? Moana. Atau Rio 2. Rio itu juga environment. Animasi. Jadi bisa film perang, bisa film perang atau film itu. Atau mungkin yang lebih seru lagi, Zootopia. Pernah nonton gak Zootopia? Cerita tentang seorang kelinci, eh seorang. Seekor kelinci kecil yang pengen jadi polisi. Mungkin secara kita nonton langsung, oke lu siapapun bisa jadi apapun. Ya kan? Seorang kelinci kecil yang gak dianggap tadinya, tadinya gak dianggap oleh siapapun yang itu. Akhirnya dia bisa jadi polisi. Walaupun dicemohorai semua orang. Tapi ada hal lain yang bisa didapatkan dari cerita itu. Teman-teman yang udah nonton bisa ngedapetin gak? Bahwa itu film tentang rasialisme. Polisinya semua binatang-binatang gede. Sementara dia binatang kecil yang minoritas banget. Nah pesan-pesan itu yang bisa ditanamkan ke dalam sebuah film kita gitu loh. Tapi kalau misalnya pesan-pesan itu yang mau kita sampaikan, jangan diomongin secara langsung. Tiga, kalau misalnya gini. Gini deh, gue misalnya minta teman-teman bikin sebuah PSA tentang keselamatan berkendaraan. Oke, kira-kira apa yang langsung ter... Oh, keselamatan berkendaraan. Apa coba kira-kira? Ayo. Ini pada ngantuk nih. Apa yang langsung kepikiran? Helm. Apa? Helm, sarung tangan, sabuk pengaman, mobil, motor, jalanan. Langsung kepikiran gitu kan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Coba mendingan mana kalau misalnya melihat iklan itu sama iklan misalnya naik motor, naik motor, gunakan helm, jangan lupa klik, bla bla bla, ceket gitu dari awal, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asyikan mana coba. Ini kan sama sebetulnya, hati-hati di jalan keluarga Anda menunggu. Sama aja kan. Nah, hal-hal yang begitu, maksudnya lu jangan cerita. Kalau misalnya gini deh, lu bikin PSA tentang rajin belajar gitu misalnya. Isinya emak-emak marahin anaknya, Tong, lu mesti belajar lu Tong, kalau enggak lu bego lu, kalau enggak lu gak bisa kerja, gak bisa hidup. Emak kita udah ngomong itu dari kita mulai sekolah, anak emak kita udah ngomong itu gitu. Jadi, jadi ya, semua orang udah tahu kalau kita enggak belajar tuh, ya gitu. Tapi coba kita cari cara lain untuk menyampaikan itu gitu loh. Sampai. Udah nyala? Belum coba, ya setiap. Kesitu mungkin loh. Bentar ya. Kalau langsung, kecewaan deh. Di bawah aja. Sampai ya? Aku gak nyampe. Siap. Oke, gak apa-apa. Ini contoh lain. Sampai ya. Sampai ya. selamat menikmati 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 vitamin vitamin selamat menikmati 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 siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di keluarga menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ya itulah nanya kenapa sih saya banyak memakai produk dari atomos untuk produksi film dan video dan teman teman pasti sudah tahu ya atomos ini produk yang dia nggak cuma monitor tapi juga bisa juga buat untuk merekam jadi nggak cuma sekedar buat monitor aja tapi bisa untuk merekam file format yang nanti bisa bagus untuk di edit untuk dijadikan satu konten film atau video kenapa sih saya memakai monitor dan khususnya monitor yang bisa merekam specifically produknya adalah Atomos karena saya ingin mendapatkan akurasi warna ketajaman fokus dan exposure yang tepat karena di LCD kamera yang kecil ini saya gak susah untuk mendapatkan itu semua terlalu kecil jadi fitur-fitur yang ada di Atomos ini banyak sekali yang bermanfaat buat saya untuk dipakai di field, di lapangan fitur waveformnya terus fitur misalnya ini false color gak repot ya nah ini fitur yang sangat saya favoritkan di field monitor seperti Atomos ini karena dia adalah fitur yang gampang untuk mendapatkan exposure yang tepat terutama untuk bagian skin tone daripada pakai histogram atau waveform saya lebih suka memakai false color ini jadi kalau misalnya kita bisa mungkin langsung praktek ya sama Adrian ya sama Om Ben ya Om Ben bantu ya Om Ben saya minta bantuan teman-teman satu orang model siapa yang bisa monitor ini aja ini aja situ juga boleh gak apa-apa colokin ke HDMI outnya ini aja HDMI out ayo siapa yang jadi model nanti dapet dapet door price-nya apa Om Ben enaknya dimana biar gak terlalu ribet setup gitu kayak sini aja kalian eh yang cakep yang cakep yang cakep cewek dong cewek dong biar seger biar segera Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 sini, kanan frame. Nah, itu kan ikut bergerak nih performnya, lagi-lagi. Nah, ini kan dia ngikutin posisi si subjek, si skin tone-nya ada di mana untuk pembacaan si iray-nya. Jadi teman-teman harus nyocokin. Ini posisi si subjek ada di sebelah mana, terus posisi 70% skin tone-nya. Saya bilang kan tadi sekitar 60-70% kan si skin tone-nya. Nah, itu ada di sebelah mana kan teman-teman harus nyocokin, harus melihat posisi subjek di mana, nyocokin tinggi gunungan perform di mana sama harus baca di sini nih berapa persennya di sini. Tapi kalau pakai si false color teman-teman tinggal ini aja tinggal ngapalin aja oh, kalau 60-70% skin tone itu ada di warna yang di subjek kulitnya adalah abu-abu. Jadi gak perlu mencocokkan itu. Lebih cepat. gitu. Kira-kira pusing belum? Pusing. Pusing belum. Ini mana ikin? Oke. Oke, kira-kira itu untuk fitur, salah satu fitur yang saya andalkan banget untuk produksi film dan video dengan Atomos. Oke, siapa namanya? Dica. Oke, duduk silahkan. Nah, saya harus colok lagi nih. Manual. Manual. Itu fitur false color dan waveform itu kan gak selalu ada di kamera. Karena di kamera-kamera kayak di wireless itu kedua fitur itu gak ada. Nah, itu penting banget buat nailing exposure dengan tepat. Di proyektornya, sebentar. nah, ini yang tadi waveform tadi. Jadi waveform itu sebenarnya ada dua. Ada luma waveform sama luma itu untuk apa ya? gelap terangnya terus ada satu lagi kecepit om. Aduh, untung kecepit. Aduh, 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 aduh. Terus ada satu lagi fitur waveformnya adalah RGB waveform. Jadi nanti per channel nanti teman-teman kalau misalnya menembak satu subjek yang ada ketiga warna itu bisa untuk ngecek warnanya dominan ke warna yang mana. Nah, misalnya ini warna merah berarti nanti dominan di warna merah. Oke, itu RGB waveform ya. Ini luma waveform. Luma waveform lebih ke untuk gelap terangnya. Oke, terus fitur lain lagi. Ada tambahan dari Adrian biasanya lu kepakainya atau Om Benny kepakainya gimana kalau untuk lebih kepakain mana antara false color atau kalau gue emang false color ini gak terlalu dipakai. Kenapa? Emang karena gak semua monitor bisa sih seperti tadi dibilang. Cuman di atas Atomos doang ya? Atomos ya merek lain gak tahu ya. Gak pernah ketemu. kebetulan saya yang jarang pakai Atomos mungkin baru-baru ini nih. Kalau saya itu yang paling umum itu waveform. Kalau tadi udah dibilangin sama Mas Gun untuk sekitar 70% itu di kulit kulit putih itu rata-rata skin tone. Nah, tapi ya itu untuk basicnya ya. Tapi kalau kalian karena saya udah sering banget bikin film horror itu gak harus di 70. Kalau emang scene itu gelap kita kebawahin. Tapi yang penting kita tahu basicnya dulu. Kalau Om Benny ada? Kalau gue lebih seneng false color karena tau gitu mana yang under mana yang over di bagian mana jadi kita bisa detail lightingnya di posisi-posisi itu gitu. Kayak misalnya ini gitu ya. Ini coba pen dikit ke Om yang biru eh yang hijau Nah, misalnya kita pengen objeknya yang ini yang terang gitu ya. Yang lain gelap. Kan kurang lebih kalau misalnya ini mana false color itu? Mana sih? Gimana? Diilangin false color. Nah, misalnya ini gitu ya. Ini kita mau gelapin gitu jadi yang menonjol ini aja kalau misalnya di false color kan ini masih ada yang highlight-highlight nih. Oke, terlalu sama gitu ya. Terlalu sama untuk highlight-nya sini ya. Nah, ini kita bisa turunin yang ini aja. Itu lebih detail aja kalau gue lihat. Lebih enak untuk baca karena lebih mudah untuk menghapalkan mapping warna ya daripada histogram make turun gitu kan. Gue gak terlalu insinyur kayak Madrian. Lebih gampang. Gini lebih gampang. Oke. Mungkin basicnya mereka taunya zebra kali. Oh iya, zebra itu itu juga kalau di gak semua kamera ada fitur ini zebra. Jadi zebra itu untuk menandai bagian yang overexposure. Yang bagian yang terlalu terang. Nah, misalnya di bagian dahi nih. Dia kalau udah ada zebra yang garis-garis. Coba di overexposure lagi Om Ben. Bisa pakai lock jadi bagus. Oh iya, pakai lock sekalian aja. Di monitor aja ya. Oke. Satu dua. Oke, nah kalau di film kita biasa syuting itu pakai ada istilah ada nama profilnya itu profile lock atau flat gamma profile. Flat gamma profile itu profile yang dia didesain untuk meng-cover detail dari bagian gelap bagian shadow sampai bagian terang atau highlight itu semuanya bisa ter-cover dan itu bisa di-recover dengan bagus di post-production. Ini masih ini masih warna mateng ya. Coba setting lock. Nah, eh, masih ini masih mateng. kalau teman-teman sudah pernah syuting dengan ada yang pernah syuting dengan lock profile di sini? Dikit ya? Jadi, nah ini ini namanya adalah lock profile. Jadi lock profile ini adalah profile warna yang dibikin dia kayak mentah saturasinya turun terus brightnessnya itu untuk bagian highlightnya itu diturunin bener-bener dibikin enggak kontras sama sekali tapi dengan tujuan nanti bakal bisa untuk di-recover bisa dengan sangat mudah untuk di-edit bagian mau digelapin segelap mana mau diterangin seterang mana untuk bagian highlight sama shadow-nya di post-pro karena dalam dalam video itu dalam film itu kita ada satu keterbatasan untuk data rate jadi kalau data rate mungkin teman-teman sudah pernah mengalami nge-save satu file jpeg gambar gambar sama orang subjek sama satu file jpeg dengan saturasi yang lebih rendah sama satu yang saturasinya lebih tinggi lebih gede file-nya yang mana yang saturasinya lebih tinggi kan jadi untuk mengatasi keterbatasan data rate dengan data rate yang rendah tapi bisa semua warna itu bisa di post nanti bisa di untuk di adjust itu kita pakai log profile ini nah log profile ini nanti kalau misalnya di post production bisa di grading dengan style yang dimau dengan mood yang menyesuaikan dengan cerita tadi zebra yang saya jelasin dia untuk memperlihatkan bagian yang over expose nah kalau kayak gini ini memang harus ditacap ini dahinya yang penting kita bagian yang kayak backlight bagian yang main kena ke keylightnya seperti ini kan ini keylightnya dari sisi kanan ini lebih tenderung ke kanan ini jangan sampai zebranya garis-garis nah itu untuk memperlihatkan bagian yang over expose oke terus monitor yang saya juga suka banget untuk dipakai di produksi kemarin di Yowis Band 2 juga saya selalu pakai adalah Ninja V ada lagi yang satu yang baru Shinobi ini Shinobi Shinobi ini dia sekadar untuk monitor aja fitur-fitur yang ada di situ semua ada di Atomo Sumo dan di di Ninja V juga di Sogun Inferno kecuali untuk perekamannya dan dia lebih kecil aja ini saya suka banget pakai untuk produksi film untuk menggantikan LCD karena teman-teman tahu sendiri saya disini kan pakai kacamata agak kayaknya agak ribet kalau saya harus nginceng terus habis itu ngelap kacamata karena menempel ke mata nginceng tuh nginceng jadi saya sangat mengandalkan monitor 5 inci ini pertama lebih gede dari LCD LCD kamera itu rata-rata ukurannya sekitar berapa sih 3,5 inci ya segituan lah itu terlalu kecil untuk saya untuk yang saya bilang tadi untuk mendapatkan exposure warna dan fokus yang tepat karena kalau produksi film apalagi kan itu buat ditayangin di layar yang lebar kalau misalnya dimonitor LCD wah teman-teman udah yakin nih udah fokus ternyata di layar lebar ternyata di layar lebar fokusnya gak dapat waduh itu mengganggu sekali jadi makanya saya mempergunakan dengan sangat sering untuk monitor si Atomo Shinobi terus Ninja V ini juga untuk produksi film nah terus banyak banget dipakai kalau misalnya saya di angle-angle yang susah kalau misalnya mepet tembok nih saya udah mepet tembok banget disini ada angle-nya ngadepnya kesini disini ada tembok saya gak mungkin kesini karena terlalu mepet lensa udah paling wide misalnya dengan monitor kecil ini saya bisa pakai magic arm tinggal diputar-putar aja gitu loh mau ke low angle mau ke agak ke depan sini juga bisa itu yang sering saya pergunakan kalau untuk produksi buat selfie bisa buat selfie juga bisa ya kali mau selfie pakai kamera segede oke terus satu lagi fitur yang sering saya pakai kalau produksi film kan kita bekerja dengan file yang sangat gede dengan file apalagi kalau ini kan kamera cinema file-nya file tipe raw itu yang dia bisa berapa sih bitrate-nya berapa megabit dia 16 enggak bitrate data rate sekitar 500 megabyte per second kalau ini gue mesti buka catat oh iya intinya sangat jauh-jauh lebih besar daripada kayak di DSLR atau di mirrorless dan itu kalau kita produksi film ada satu bagian khusus ada tim khusus yang untuk loading data ini dari kamera ini untuk even cuma sekadar mindah-mindahin memory card itu ada satu bagian khusus tersendiri 700 ya gede banget itu data jadi kalau saya biasanya lagi produksi misalnya di satu scene yang saya mengambil adegan shot reverse shot jadi ada dua orang misalnya ya satu orang disini satu orang disini saya mengambil angle dari oversolders ini terus waktu saya mau ngambil ke shot berikutnya ternyata si memory card ini harus di load dulu udah terlalu penuh nih harus di load dulu oleh si DIT nah di saat saya telah selesai mengambil shot reverse shot yang pertama kemudian saya mengambil reverse shot yang berikutnya saya kan harus kadang menghapalkan yang tadi itu settingan kameranya berapa ya kadang saya pernah mengalami juga jadi shotnya itu shootingnya itu udah mau subuh kan udah mau subuh belum keambil untuk reverse shotnya udah gak mungkin lagi karena ada suara ajan terus gak mungkin lagi juga untuk ngeblok cahaya dari Tuhan itu diambil di hari berikutnya nah kan ya namanya orang kan kadang lupa kan nyatet kemarin settingannya apa lampunya kayak gimana nah untuk reverse atau shot yang kebalikannya itu saya gak perlu ngandalin yang file tadi terekam di kamera karena udah terlanjur di backup sama di IT jadi saya ngerekam di monitor ini kalau LCD kamera kan gak mungkin ngerekam kan nah ini sebagai pengganti LCD yang lebih besar ukurannya juga saya pakai untuk merekam yang shot shot saya yang sebelumnya jadi saya bisa mengingat-ingat kalau misalnya terpaksa shot reverse shot itu diambil di kemudian hari saya masih ada nih rekaman disini untuk ngecocokin untuk frame size-nya seberapa kemudian settingan-settingan semua disini juga ada white balance segala macem itu terekam disitu semua saya bisa menyocokan disitu tinggal buka catatan yang udah terekam disitu gak perlu mengingat-ingat yang kemarin udah saya setting seperti apa itu dan benar-benar useful banget efektif banget om benny sama adrian kadang suka gitu juga iya sering banget untuk masalah playback pas lagi kita shoot memory habis kita mau take ulang lagi atau mau get the angle lalu saya setelah bilang coba playback lagi atau saya yang mau ngeliat ini playback lagi deh oh pak memory cardnya udah diambil yah tadi gimana apalagi biasanya kalau kita shooting ada master gampangnya master cover cover yang cover itu biasanya pemainnya aja lupa dia tadi adegannya apa untuk continuity semua gimana caranya yaudah kita udah ada rekaman bisa langsung di play dari situ atau dari si sumo jadi sumo ini juga selain monitor director tapi dia juga bisa untuk ngerekam juga sebenarnya jadi cukup efektif sih kalau untuk pemakaian produksi film dengan adanya fitur perekaman di monitor yang sekecil ini ya nah kemudian saya juga sering pakai untuk misalnya gimbal work untuk di gimbal monitor yang 5 inch ini karena dia layarnya agak kecil jadi gak terlalu boros baterai cukup pakai satu baterai NP saya udah bisa untuk agak lama untuk merekam di SSD jadi ini media perekamannya itu pakai SSD kalau teman-teman nanti mau pakai Atomos Ninja V atau Sogun Inferno teman-teman harus cek di website-nya Atomos untuk memori SSD ini yang cocok untuk perekaman 4K yang mana aja itu nanti ada semua di situ nah fitur touchscreen ini penting banget kalau apalagi kalau dipakai untuk fokus puller ya jadi disini saya pakai Sogun Inferno ini untuk monitor fokus puller juga sorry disitu belum nyala ya kalau di film ada satu pekerjaan khusus yang dia melakukan pemfokusan melakukan pemfokusan ini namanya adalah first assistant assistant camera atau focus puller jadi kita sebagai DOP itu gak pulling fokus sendiri tapi udah ada satu pekerjaan khusus salah satu belum nyala ya ini apanya under sama outnya salah ini gak tahu kenapa nah pokoknya gini kalau untuk focusing itu kan kita crucial banget ya kritikal banget ya fokus itu jangan sampai di layar lebar itu kelihatan out of focus dan itu bakal sangat mengganggu cerita bahkan sangat mengganggu fokus kita menikmati film nah dengan adanya fitur touchscreen untuk focusing ini ini sangat membantu sekali untuk fokus puller jadi nanti dia akan tap dulu untuk mencari titik fokus yang dia cari itu bisa lebih cepat daripada monitornya tidak ada fitur touchscreennya nah fokus picking ini selain fokus tap to zoom itu juga sangat membantu untuk mencari titik fokus nanti akan menandai bagian mana yang fokus dengan highlight atau disini saya lihatin disini nah ini yang fitur tap to fokus tadi biasanya fokus puller dia akan sebelum kita biasanya kalau sebelum mengambil gambar kita akan marking dulu titik fokus misalnya talent berjalan dari satu titik ke titik berikutnya itu akan dikasih marking oleh asisten sutradara kita mungkin bisa langsung coba praktek ya saya butuh satu model lagi sama satu fokus puller ceritanya saya butuh dua orang ayo ayo kita pakai alat-alat keren alat-alat mahal tapi teman-teman tidak dipakai sayang banget ayo satu orang ayo fokus pullernya disini ini karena monitornya agak bermasalah dengan sinyal oke siapa yang mau jadi fokus puller namanya siapa ada dua orang satu jadi model ya apa sweet 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 dulu yang menang yang jadi fokus puller oke kamu jadi fokus puller oke kamu jadi model ya oke kamu fokus puller kamu disini nah ceritanya disini kamu lagi berjalan dari satu titik ke titik lain kita mau blocking dimana ini Adrian nah sebelum take real take kita biasanya kita biasanya sama asisten sutradara si DOP ini tektokan dulu nanti blockingnya dimana nih ini talent mau berjalan dari titik mana ke titik mana ini kita harus janjian dulu jangan jangan asal gerabah gerubuk nanti bakal banyak misfokus jadi banyak kart yang terbuang file yang sampah gitu kamu namanya siapa Afib mau blocking dimana dari ya dari bander Atomos oke dari situ ya oke aku aku pura-puranya jadi asisten sutradara aku bikin oke biasanya markingannya pakai lakban gak ada lakban ada yang bawa lakban coba oke jadi kita blocking berapa titik gitu kali ya gue jadi director ya Gun gak boleh oke tugas director tidur awalnya disini ya oke terus oke boleh kedua disitu oke habis itu tetap cari yang closest disini masih dapat gak kamu coba putar-putar itu bekerja gak itu nih oke oke nah sebelum kita janjian nih di OP Estrada sama talentnya Pak Sud gimana Pak Sud briefnya gimana lagi job lain oke Afif ya Afif kamu blockingnya pertama disitu nah kamu fokus pular nah disini tuh harusnya sih ada markingannya pakai fit tapi kita yang biasa cepat-cepatan jadi disini ini kan udah ada titiknya nih kamu cari dulu titik pertama dimana terus eh kok over oke ini zebra saya matiin dulu nah kamu untuk mencari titik fokusnya biar benar-benar presisi kamu harus ini tap to zoom nah kamu marking dulu di titik fokus pertama ini dicari dulu dimana oke oke kalau udah kamu marking disini kamu bawa sepidol gak ada yang bawa sepidol gak saya pinjem dulu gak ada ya oke ada oke oke kamu marking aja pakai sepidol aja ya oke sekarang kita ke titik fokus berikutnya kamu berjalan ke sini ya nah sini ini ini ada markingnya lagi lagi lebih ngadep ke kamera aja oke udah ya di zoom ya oke dimarking disitu oke sekarang ke sini bawah oke 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 kalau udah nah kita udah bisa ready to take ya ini ya oke kamu balik lagi ke titik awal nah ini yang saya suka dari atomos ini teman-teman misalnya ya nanti kamu abis ini kamu praktek ya saya tunjukin dulu coba kita sambil kamu sambil jalan pegangin dulu baik ya kamu sambil jalan ini biasanya sih ini kalau follow focus biasanya ditempel di samping monitor biar enak tapi kalau mau dipegang ini juga gak apa-apa mau dipegang diri sendiri kamu dari sana dulu jadi kita bisa zoom sampai paling detail nah sambil ini nanti misalnya udah oral ya kamu coba jalan nah saya sambil ini bisa sambil geser-geser di layar dia titiknya di mana untuk jalannya kemudian kamu jalan ke arah sana gitu jadi kalau gak di zoom kan teman-teman mungkin masih agak susah nyari titik fokusnya ya nah kalau sambil di zoom gini sambil digeser kalian bisa lebih dapat detail untuk fokusnya nah itu juga bisa dibantu lagi dengan ada fitur yang saya suka sekali juga untuk fokus speaking nah fokus speaking ini adalah teman-teman bisa meng-highlight bagian yang fokus dengan satu warna yang teman-teman bisa adjust disini usahakan warna fokus speaking ini warna yang tidak ada di subjek jadi misalnya kita cari warna yang lebih terlihat misalnya merah nah ini yang warna yang merah ini berarti dia fokus ini nanti membantu banget untuk pulling fokus itu oke sekarang kita bisa praktek ya oke siap tadi tahu caranya ini kita tap sambil nanti kamu pulling fokus bisa sambil nanti sambil di drag aja disini di layar oke oke siap ya kita coba ya your call mister director your call iya masih sibuk sama job lain oke coba kita latihan ya latihan take rolling and action ini bayarannya kurang apa gimana actingnya cuma gitu doang nah oke ini masih F nya masih F T nya masih T4 jadi belum terlalu slow belum terlalu depth of field nya belum terlalu challenging untuk pulling fokus sekarang kita coba yang lebih challenging lagi kita pakai wide open karena kebetulan lens radius ini bisa T berapa ini T15 untuk mendapatkan selo depth of field dengan T15 kita buka coba oke perlu botol aqua gak kalau gak fokus lempar siap oke ya siap nah sekarang saya mau review hasil shot kamu seperti apa jadi nanti kamu rekam disini bisa rekam sendiri nanti aku bilang camera roll kamu langsung rekam disitu ya oke oke stand by camera roll action nah coba aku review hasilnya oh bisa demi out ya jadi ya sayangnya itu gak gak bisa ngerima sinyal dari situ coba deh lagi terlalu fan turunin jangan 4K karyo turunin lagi sampai nah itu dia oke mari kita review oke masih aman fokusnya sejauh ini kalian jangan-jangan beneran biasa fokus pulling ya oh disini nih meleset nih meleset mau nyoba sekali lagi atau yang lain ada yang mau nyoba oke kamu mau tertatang untuk nyoba lagi siapa gak udah banyak pemain pengganti yang lain oke dia dulu dong dia dulu dong oh iya tukeran kamu mau nyoba oke boleh kita mau nyoba blocking yang lebih rumit lagi atau ini aja boleh lebih rumit agak cepat ya jangan lari paling lebih cepat jalannya daripada tadi dua kali lebih cepat lah oke tadi ini kamu janjian dulu marking pertama kamu bilang ke talentnya marking pertama dimana oke terus kamu cari disini oke kamu tap kamu zoom disini fokus zoom iya oke bisa digeser-geser oke terus dicari disitu titik fokusnya dimana kalau udah sama ini aktifkan untuk nah fokus speaking oke terus di ini dihapus dulu kamu jangan ada contekan dari yang lain oke langsung di 15 ya 15 langsung ngajar 15 oke terus udah siap untuk maju markingan berikutnya oke silahkan maju disini ini titik fokusnya terlalu sama gak apa dia mau agak lebih mundur lagi atau lebih maju lagi atau mundur lagi aja disininya mundurnya masih mundur sana sekalian coba kamu mundur sana sekalian ini tantangan berat buat fokus puler lagi-lagi sana lagi oke masih terlalu sama gak terlalu tipis jaraknya kalau disini nah ini kan dia ngelewatin ngelewatin ada alangan nih jadi kamu juga disini gak mungkin nabrak gak mungkin ngelewatin disini langsung jadi nanti disini ada satu marking lagi nih ada marking kedua nih jadi kamu jalannya mau lewat mana nih sebagai oke kamu berarti markingan kedua disini enggak gak itu-itu tetap jadi satu dua tiga empat sini dulu sini dulu buat marking fokus dia oke dimana oke cari ini yang fokus keduanya ya entah kameranya belum ayo ayo jangan lama-lama ini waktunya waktu lokasinya ini untuk syuting ini mahal nih 25 juta sehari cuma nyari fokus doang ya ampun oke naik sana oke ini titik fokus ketiga ya udah oke terus yang sini oke siap oke yuk nanti kamu rekam ya biar di review hasilnya terus tadi yang kayak aku bilang kalau misalnya kamu bisa ini kan dia geraknya kan agak jauh-jauh kalau misalnya mau dapat fokusnya banget kamu zoom sambil nanti pulling fokus sambil gerakin ini kalau kalau gak bisa yaudah berarti gak usah di zoom oke siap ya oke stand by semuanya nanti kalau aku bilang roll disitu pencet ya record ya kamera roll oke action i think that was good oke next coba kita review hasilnya bungkus kayaknya sih aman ya udah tinggalin nomor 8 nah kontak buat fokus puler ini fokus puler ini salah satu pekerjaan yang berat one of the toughest 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 job in the world jadi pekerjaan fokus puler ini bener-bener kalau diproduksi dia meleset itu wah udah bisa dimaki-maki satu satu departemen apalagi kalau ada art yang sekali breakable objek yang dia harus bikin lagi untuk ngerjainya lama kalau sampai fokusnya meleset wah apalagi mobil tabrakan kayak gitu oke thank you cakep ada yang mau nyoba lagi fokus puling ada lagi yang mau nyoba oke boleh silahkan baju biru silahkan sekali lagi sebelum sama satu lagi ya kamu jadi modelnya dulu ya namanya siapa akbar kamu jadi fokus puler atau jadi modelnya ini aja sweet lagi yang menang siapa yang menang siapa tadi oke mau nyoba blockingan yang sama atau tertantang untuk nyoba yang lain yang lain boleh oke oke kamu janjian sama dia mau blockingan pertama dimana yang berat sekalian depan dulu sini dulu oke kamu lanjut dulu tapi ini berarti ngeback dong kamu dia mau kemana jalannya dia mau jalan kemana habis dari ini jangan-jangan ngeback jangan-jangan ngeback jangan ngeback oke dari sana langsung ke sini oke di ini pencet ke record record mode ini nih record mode dulu oke kamu tap dulu disini ini nih oke kalau udah dimarking disitu yang contekannya dihapus dulu oke oh itu baterai ini ini soalnya ini habis oke bentar kameranya baterainya habis ganti baterai dulu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dulu ininya, sorry. Biasa elektronik, harus kalibrasi-kalibrasi. Terima kasih. Wah, baterainya habis lagi ini. Ada baterai lagi gak? Terima kasih. 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 Belum gak tahu kenapa, kayaknya kabelnya ya. Jadi kamu taruh aja di sini. Kamu satu, yang tahan kiri sambil ini, nyari dia geraknya kemana. Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Oke, kasih semangat. Semangat, semangat. Bukan pekerjaan yang mudah, fokus puler itu, atau first assistant kamera itu. Oke, siap? Ready? Kamera raw. And, action. Meleset. Cut, 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 cut. Ayo, bisa, bisa, bisa. Saya cahaya mikir job lain. Mikir job lain? Terlupa main mengganti. Sekali lagi, mau nyoba lagi gak? Gantian, oke. Boleh, yuk. Gantian. Parkingnya masih ada. Soalnya, kita juga untuk fokus pulling ini harus mengandalkan, apa ya, ada feeling juga ya, om Ben, ya. Kalau gak terbiasa, gak terbiasa nyari fokus, pulling fokus sendiri, emang susah. Jadi harus ngapalin gerak lensa itu kalau ke kiri itu ke fokus dekat atau ke fokus jauh. Kalau ke kanan fokus dekat atau fokus jauh itu harus selalu ingat. Harus selalu apal. Kalau kamu masih bingung, eh, fokus dekat itu ini puternya ke kanan atau ke kiri ya? Fokus jauh itu ke kanan atau ke kiri ya? Itu pasti masih nyari-nyari. Feelingnya harus dapet dulu. Baru kalau udah dapet feelingnya itu kamu untuk nyari fokus dengan bantuan monitor ini bakal lebih gampang. Kamu nyoba ya? Oke, siap. Contekannya dihapus dulu, tolong. Contekannya yang di situ. Oke, siap. titik fokus pertama di situ ya. Kemarking dulu. Oke, siap. Siap dulu titik fokus berikutnya. Oke. Ini mana ini? Nggak dipas di markingan nih? Nah, yang benar. Gimana nih talentnya? Oke, sudah. Sekarang yang tiga. Mena juga kegelapan. Mau di ini? Takangin aja nggak? Oke, siap. Jepat, jangan. Jepat. 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 Oke ready nanti kalau aku bilang roll dipencet ya di situ ya record ya Gimana nggak zoom ini tinggal dipencet mau di zoom atau nggak nggak usah ya kini wuih mantap oke ya stand by oke kamera roll and action Oke kamu inget-inget dulu kalau fokus deket itu kat dulu ya di sini kamu kamu inget-inget dulu kalau fokus ke deket itu ke kanan atau kiri kamu itu itu udah udah hafal belum itu kalau jauh ke kiri ya nah kamu kan udah tahu tuh bloggingannya maju atau mundurnya tuh jadi berarti kalau misalnya dari sini ke sana kamu lihat itu mendekat atau menjauh kalau menjauh berarti putar kanan atau diri Oke sekali lagi ya masih bisa ya Oke kasih semangat oke kita habis ini berik ayo kamera rolling Oh ya sorry sorry balik dulu balik dulu balik dulu balik dulu Hah mau nyoba mau nyoba dibalik yakin ya Oke oke stand by kamera roll roll dulu roll dulu rekod dulu and action Oke coba kita play back Skornya berapa ini Ini nggak kepake sih ini pasti nggak kepake ini oke thank you ya itu ternyata memang pekerjaan fokus puling itu salah satu pekerjaan yang susah banget walaupun sudah dibantu dengan ini dengan apa fitur-fitur yang ada di atomos tapi kalau memang belum dapat feelingnya ya agak susah itu yang yang harus ada feeling-feeling muter fokus itu kalau lensa itu kalau ke kiri itu fokus ke dekat atau ke jauh ke kanan dekat atau jauh itu nanti tapi kalau teman-teman penasaran mau nyoba lagi saya juga masih presentasiin banyak fitur-fitur yang ada di monitor recorder atomos ini yang sering banget saya pakai untuk diproduksi film dan video dan emang bener-bener bikin efektif untuk produksinya tapi kita lanjut nanti setelah break ya setelah berapa lama Mas Cendera satu jam Mas satu jam breaknya ya berarti sampai jam sholat dulu oke oke teman-teman kita break dulu oke plus buat Mas Kun Mas Nantrian dan Mas Beni dan saya persilahkan waktunya untuk istirahat dan yang bagi muslim silahkan untuk sholat di bawah ada mushola kemudian nanti silahkan ada jamuan makan siang dan kita kembali ke studio kembali